Hai guys ketemu lagi di channel NDW info pasti teman-teman sudah merasakan bagaimana rasanya jamur kan banyak sekali jamur yang layak dikonsumsi manusia seperti jamur kuping jamur kancing jamur merang jamur tiram jamur truffle jamur enoki hingga shiitake jamur tersebut diolah menjadi beragam masakan seperti dibuat sup diolah menjadi saus digoreng crispy dijadikan topping pizza dan masih banyak lagi tetapi beberapa spesies jamur justru harus dihindari karena beracun membedakannya memang cukup sulit karena tidak semua jamur beracun bentuknya aneh atau warnanya mencolok tapi tetap kita harus hati-hati karena ternyata jika tidak sengaja memakannya bisa berakibat fatal karena itu kali ini kita akan bahas jenis-jenis jamur yang sangat beracun tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini disama-sama teman-teman Oke kita akan bahas sekarang let's check it out Amanita bispori gera jamur ini dijuluki sebagai destroying angels atau malaikat penghancur hal ini merujuk pada beberapa spesies jamur serba putih dari genus Amanita karena tampilannya mirip dengan jamur kancing yang bisa dimakan banyak orang tidak sengaja mengambilnya salah satu spesies dari jamur ini adalah Amanita bispori gera yang disebut sebagai jamur Amerika Utara yang paling beracun apa yang terjadi jika kita tidak sengaja memakannya dalam lima menit hingga 24 jam gejala akan muncul seperti muntah diare mengigau kejang gagal hati dan ginjal dan bahkan bisa berakibat kematian galerina marginata jamur ini adalah jamur insang pembusuk kayu dengan amatoksin yang sama dengan deathcap jamur yang dijuluki sebagai autum skullcap bisa ditemukan di belahan bumi utara dan sebagian Australia jika tidak sengaja tertelan bisa menyebabkan diare muntah hipotermia kerusakan hati hingga kematian apabila tidak ditangani segera dilansir laman forest floor narrative kandungan amatoksin di dalamnya bertanggung jawab atas hampir 90% kematian terkait jamur podostroma kornudamae jamur berwarna merah mencolok ini termasuk langka dan berasal dari benua Asia berkat kandungan racun kuat bernama trichotesen mycotoxin dilaporkan menyebabkan kegagalan organ dan kematian di Jepang dan Korea menurut Matt Barrett ahli mikologi dari James Cook University kalau ditemukan jangan disentuh dan pastinya jangan dimakan dari ratusan atau lebih jamur beracun yang diketahui para peneliti ini adalah satu-satunya dimana racun dapat diserap melalui kulit seperti apa gejala keracunan oleh jamur ini gejalanya adalah sakit perut rambut rontok kulit mengelupas tekanan darah rendah gagal ginjal akut nekrosis hati hingga kemudian kematian jika tidak ditangani amanita paloides ini adalah jamur deadcap yang terkenal mematikan bisa ditemukan di seluruh Eropa tampilannya mirip dengan jamur jerami atau jamur cesar yang bisa dimakan melansir dari britannica jemur ini mengandung amatoksin yang tahan panas dan bila dikonsumsi bisa merusak sel-sel di tubuh dalam waktu 6-12 jam setelah dikonsumsi akan muncul nyeri perut hebat di area berdarah dan muntah akibatnya tubuh kehilangan cairan dengan cepat dan timbul rasa haus yang intens lalu terjadi kerusakan parah di ginjal hati dan sistem saraf pusat diikuti dengan penurunan produksi urin dan gula darah 50% kejadian menyebabkan koma dan kematian salah satunya adalah kematian paus kelemen setuju pada tahun 1534 akibat mengonsumsi jamur deadcap secara tidak sengaja konokaib vilaris sepintas jamur ini tidak terlihat berbahaya tetapi karena memiliki mikotoksin yang sama seperti deadcap ternyata jamur ini berpotensi fatal jika dimakan dalam 6-24 jam setelah dikonsumsi akan muncul gejala gastrointestinal seringkali dokter salah mendiagnosis menjadi keracunan makanan atau flu perut sehingga salah dalam menanganinya dari luar pasien mungkin tapak pulih tapi kemudian akan mengalami kembali gangguan gastrointestinal yang mengancam nyawa ada kemungkinan gagal hati dan ginjal yang perlu diwaspadai lepiota bruneo incarnata jamur ini dijuluki dengan julukan deadly dapperling karena diketahui mengandung amatoksin yang tinggi jamur ini dapat ditemukan di seluruh Eropa dan sebagian Asia dan sering disalah artikan sebagai jamur yang bisa dimakan jamur ini bisa dikenali berkat insang dan spora berwarna putih yang tertutup berukuran 1,5-4 cm meski jarang terjadi keracunan namun bisa menyebabkan toksisitas hati yang parah dan mematikan jika tidak segera ditangani Dijuluki sebagai deadly webcaps jamur ini memiliki racun orelanin yang mematikan melansir dari berita nikah awalnya hanya timbul gejala yang mirip flu biasa orelanin memiliki potensi periode latensi yang sangat lama gejala sesungguhnya baru muncul dalam dua hari sampai tiga minggu kemudian jika tidak ditangani racun dari jamur ini akan menyebabkan gagal ginjal dan kematian satu kasus keracunan terjadi pada Nicholas Evans penulis Inggris pada tahun 2008 dia tidak sengaja menyediakan jamur ini kepada kerabatnya alhasil dia istrinya dan saudara iparnya membutuhkan transplantasi ginjal sebagai konsekuensi dari keracunan ini nah itulah 7 jamur paling beracun di dunia yang harus dihindari jadi teman-teman jangan asal memetik dan mengonsumsi jamur ya tanpa pengetahuan yang memadai Bagaimana menurut teman-teman silahkan berikan komentarnya di kolom komentar terimakasih